Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda hari ini saya merekomendasikan cara membuat bolu pisang panggang mini yang enak banget dan lembut ya ini rekomendit banget tanpa telur tapi hasilnya itu cukup lembut dan enak sekali ya Nah seperti itu ini enak banget Bunda tanpa telur Seperti apa yuk langsung aja kita cek cara pembuatannya 200 gram pisang ambon nah ini kita haluskan nah ini sudah halus lalu tambahkan 200 gram gula pasir 200 ml air suhu ruang lalu ini kita kocok sampai gulanya larut nah ini gulanya udah larut kita siapkan saring tambahkan 300 gram tepung terigu setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh baking soda nah ini kita saring abone ol 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 Nah ini kita aduk Sampai semuanya tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Lalu tambahkan 150 ml minyak goreng Lalu kita aduk kembali Nah ini sudah tercampur rata Kita siapkan mangkok Nah ini mangkoknya Agar mempermudahkan kita masuk ke dalam mangkok Kita masukkan adonannya ke dalam gelas takaran Nah ini kita masukkan ke dalam mangkok Tidak sampai penuh bunda Sisakan sedikit Selamat menikmati Nah ini sudah siap Lalu taruhkan toppingnya di atas Saya menggunakan toppingnya topping pisang aja Kalau bunda punya yang lain boleh taruh ya Terserah bunda pingin toppingnya apa Nah ini semua sudah selesai Kita siap untuk membakar Nah ini saya sudah panaskan oven Dalam suhu 150 derajah Dengan api atas bawah Kita bakar selama 25 menit hingga 30 menit hingga matang Nah kuenya sudah matang Kita keluarkan dari oven Lalu kita dinginkan Nah ini hasilnya bunda Toppingnya sedikit miring ya Karena dia naik Jadi toppingnya itu turun Gak apa-apa Tapi cukup menarik Dan enak Sebelum saya akhiri videonya Saya mau ingatkan bunda Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar bunda tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh